Intro Nasib tragis dialami bocah berumur 11 tahun di Maros, Sulawesi Selatan. Ia diculik lalu dibunuh saat menjadi juru parkir di sebuah minimarkap. Korban mulanya diiming-imingi uang 50 ribu rupiah jika mau membersihkan rumah pelaku. Insiden ini bermula saat korban MFS yang duduk di bangku kelas 5 SD tengah nyambi menjadi juru parkir. Saat menjadi juru parkir dan asik bermain dengan sepupunya AL 12 tahun MFS di hampir seorang remaja berkendara motor berinisial AD 17 tahun. AD memujuk MFS agar membantunya membersihkan rumah dengan iming-iming imbalan 50 ribu rupiah. Sontak MFS pun tergiur dan meninggalkan AL seorang diri di halapan parkir minimarket. Dari pengakuan AL, dirinya saat itu juga turut dipanggil oleh AD namun ia tak mau. Lantaran tak kunjung pulang, orang tua MFS melapor ke jajaran Polsek Panakukang. Berbekal kamera CCTV di minimarket, kepolisian menemukan identitas pelaku dan langsung mendatanginya. Dari sana diketahui bahwa AD telah membunuh MFS bersama rekanya MF 14 tahun. Pembunuhan ini dilakukan lantaran AD tergiur situs jual-beli organ manusia. Rencananya organ dalam MFS akan dijual miliaran rupiah tetapi gagal lantaran pihak yang dihubungi tak menjawab. Jasad korban kemudian dibuang di kolong jembatan dan ditemukan pada Senin 10 Januari 2023 dini hari. Peristiwa ini berawal dari laporan dari masyarakat di mana anaknya hilang. Saya ulangi, laporan ini diawali oleh aduan masyarakat tentang anak hilang. Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan ternyata anak hilang tersebut sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dan kita lakukan penyelidikan, kita kembangkan. Akhirnya kita ketahui bahwa hilangnya anak tersebut karena dibunuh oleh seseorang. Dua pelaku sudah kita tangkap dan kita tahan. Ataupun peristiwa ini saya bagi menjadi tiga aspek. Kita lihat dari tiga aspek. Aspek yang pertama adalah aspek sosologis. Di mana keluarga tersangka ataupun pergaulan tersangka ini diwarnai oleh hal-hal yang negatif. Contohnya, tersangka mengkonsumsi konten negatif di internet tentang jual dan beli organ tubuh. Dari situ tersangka terpengaruh. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya. Hai Dekal Youtube Tribun News